Intro 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 Halo Mas, apa kabar nih? Wah baik banget nih, seoran ini Sibuk apa nih sekarang? Sekarang sibuk apa ya? Bisnis sepatu sih ya, kurang lebih Apa tuh Mas bisnis sepatunya? Boleh diceritain ga sih? Jadi aku sekarang lagi konsen Di Napak Bumi Itu nama brandku Napak Bumi Yaitu adalah Alaskaki Belar Ulang Yang terbuat dari Limbaw Fashion dan Ban Bekas Bisa ceritain ga sih Mas, awal mula Dari Napak Bumi itu Ide awalnya tuh kayak gimana sih? Bisa akhirnya Tercetus gitu, Napak Bumi Wah ini panjang banget ya? Oke, jadi awalnya itu adalah Saya itu adalah seorang traveling Jadi sama 10 tahun Berdiri juga traveling Dari Indonesia Dan luar Indonesia Akhirnya itu adalah Satu satu ke Keresahan sebagai pejalan Karena sering melihat Sering melihat Sampah dimana-mana Akhirnya Dari Pejalan itu Ayuhnya resah Saya pengen Membuat produk Dari Limbah Yang kita kering lihat di jalan Nah, akhirnya Namanya Napak Bumi Itu adalah Relate dengan Perjalananku sih Ya itu adalah Seorang traveling Nampaknya kita Bernapak di bumi Tapi sebelum Tempak Bumi adalah Miasi Bumi namanya Apa? Miasi Bumi Jadi Miasi Bumi itu Karena Napak Bumi ini Lahirnya di Tanah Sunda Di Bandung Yang artinya Miasi itu adalah Menyayangi Kalau Bumi itu Ya planet kita Jadi menyayangi Bumi Tapi sering jalannya Maka aku sering Pindah tempat Ke tempat Ya beralih lah Beralih lah Namanya jadi Napak Bumi Ya gitu Jadi tadi Keresahan dari seorang pejalan Jadi Saya tetap traveling Saya itu membuka sekolah Nah, dimana Sekolah atau Norik saya itu Sama traveling itu Kurang lebih 70% Itu Kita mengejar tentang Isu lingkungan Kayak clean up Kayak gitu-gitu Kita Bersih-bersih pantai Gunung Sungai Tapi sama Teman-teman kecil tuh Di sekolah itu Terus 30% nya adalah tentang 20% nya adalah tentang Apa namanya Bahasa Inggris Dan sisanya toleransi Kayak gitu Nah, kalau boleh tahu kan itu kan berasal dari limbah Nah, limbah apa aja sih mas yang bisa dipakai itu Oke Limbah yang kita pakai itu Sementara ini Itu ada Ada Bahan-bahan denim Terus Kodorai Mungkin limbah fashion ya Kayak gitu Terus Sama Ban bekas Ban bekas, ban dalam Dan ban luar Itu yang kita manfaatkan Upcyclenya Untuk jadi Sepatu itu Nah, biasanya buat ngedapetin limbah-limbah itu sendiri Di perolehnya dari mana tuh? Dari yang clean up itu tadi Oke Untuk peroleh limbahnya kita ada 2 sumber nih 70% itu kita dari dropbox Nah, ini kan lagi menonton di Coffee Shop Yang dimana Antisias anak muda itu banyak banget yang datang ke Coffee Shop Sehingga Aku buka dropbox point itu di Coffee Shop Sementara ini baru kerjasama di Bogor Namanya ada salah satu Coffee Shop Yaitu namanya Proofy Space Jadi kita open dropbox disitu Pengunjung bisa Naruh Limbah fashionnya dia Dengan nanti Kita ada kerjasama dengan Coffee Shop itu Free Coffee Oke Jadi teman-teman yang punya limbah Gak kepake di rumahnya Yang menepuk-nepuk di lemarinya Itu bisa disedarkan Taruh di Depok point itu Nah, itu yang kita olah jadi manfaat Terus yang 30% nya adalah dari sungai Ciliwung Nah, karena kan Sungai Indonesia ini udah sangat Tercemar banget ya Semua Maksudnya kalo ngomongin sungai Itu sebenarnya beneran aku ya Tapi kalo sungai itu semua di Indonesia udah tercemar Makanya aku mau jadi prototype Sungai Percontohan itu ya di Ciliwung Karena kan semua Dari Produksi kita di Ciliwung Terus Apalagi Dropbox kita juga ada di Ada di Bogor Terus Sungai juga kita bangun di Ciliwung Semoga kalo Ciliwung udah berhasil Gak Kemungkinan untuk Sungguh-sungguhnya kita Untuk kolaborasi Kayak gitu Kalau udah kayak dari Riperia nya sendiri Ada gak sih bahan yang Kayak gini bisa Terus kayak gini tuh gak bisa Oke Kita itu Ini Pendapat dari Pengrajin ku Bahwa semua bahan itu bisa Kecuali underwear Termasuk polister Kita juga bisa Jadi polister itu Itu Tau sendiri ya Bahan polister kan juga Mengandung Yang Bisa di Purai ya Segala macam mana Ada pasifnya Kayaknya itu Yang bisa dijadikan untuk Bahan Tambahan untuk Dalamnya Bagian dalamnya Berarti Hampir semua Bahan Iya Kurang lebih hampir semua bahan Kecuali underwear tadi Tapi ini Lagi-lagi kita masih Coba-coba Ya Namunnya Bahan yang kita coba dari Sungai Itu udah mulai rapuh Sehingga pasti pake juga Gak tahan lama Jadi kita masih Masih tahap Reset juga SISNA Kalo buat kriteria Bahannya sendiri Itu ada kriteria Maksudnya gak? Oh Kalo untuk kriteria Bannya itu Yang penting Satu tidak Kan kalo Ban ada yang butang Ada yang gaya Iya Berarti masih ada Kembangnya lah Kita pakenya yang Masih ada kembangnya Motor Mobil Kalo Kita sementara ini Mobil karena untuk dewasa Tapi nextnya Kita mau pakai produk Anak-anak Itu bisa pake Ban motor Sementara Ban dalamnya kita pake Untuk bagian samping Sematunya Yang mau Lihat di Ban dalam Ban luar Iya Nah Biasanya nih Mas Kalo dari proses Pembuatannya sendiri Rapa Gumi itu Workshopnya ada dimana sih? Oke Sementara ini Kita ada workshopnya Ada di Bogor Yaitu di area Cipadung Yaitu ada satu Sentral Sepatu Di Bogor Kalo di Bandung Kita mau ada Sentral sepatunya Cipaduyut Tapi kalo di Bogor Namanya ada di Di desa Cipaduyut Namanya Nah Itu tuh Si pengrajin-pengrajinnya itu Emang udah Khusus bekerjasama Bersama Nampak Bumi kah? Atau memang Kayak gimana? Oh Kalo sebelumnya Emang Disitu ada Sentral sepatu dari Sejak lama Nampak Bumi hadir Untuk Memberikan salah satu Inovasi baru aja sebenernya Karena Nampak Bumi Oh ya Aku lupa Ada tiga value yang diangkat Dari Nampak Bumi Yang pertama Isu lingkungan Sosial dan budaya Kalo kita ngomongin Isu lingkungan Tadi kita sebelum udah ngomong Kalo Bahan Baku ini Kita adalah hasil Polahan dari Limba Dari Dropbox Sama dari Sumai Cilibung Ya kita upcycle Kalo itu ngomongin lingkungan Terus ngomongin sosial Kita ada dua Yang pertama Sosial pertama adalah Hasil dari penjualan Nampak Bumi ini Kita kumpulkan Kurang lebih 50-10% Itu akan Kita sumbangan ke Teman-teman sosial Teman-teman Di luar sana Yang membutuhkan Kita belikan seragam Atau sepatu Atau Alat tulis lainnya Terus yang kedua Dari nilai sosial Tadi bersangkutan dengan Teman-teman Pengajian di desa Adalah Anak Bumi itu Berniat untuk Gimana caranya Anak-anak muda desa Gak usah keluar desanya Seperti ke Jakarta Selibaya Atau ke kota-kota besar lainnya Untuk mencari Penghidupan Pekerjaan Di kota-kota besar Akhirnya Aku Berinisiatif Untuk membayar 2-3 kali lipat Harga sepatu Agar mereka tetap Stay di desanya Untuk Bisa mengembangkan Desanya Karena kalo semua Anak muda Atau Teman-teman Desa itu Pergi ke kota Desanya lagi tertinggal Jadi Nampak Bumi Ini Goalsnya adalah Pengen Jadi Sumber Daya manusia Yang besar Di desa Terus yang terakhir Soal Budaya Box-nya Napak Bumi Itu pake Besek Bambu Yang dimana Dulu Neneng Oyang kita Tidak menggunakan Kemasan plastik sekali pake Atau Dus lainnya Jadi menggunakan besek Tidak menggunakan Box-nya Bumi Kita ganti Menggunakan besek Bambu Atau Hempers lainnya Jadi kita tidak Tidak menggunakan Artus Karena Tujuannya adalah Hasil dari After Produksi Sampai 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 Produksi Tidak memosongkan Sapai Lagi memusahkan Itu Biasanya Dari pengrajin Pengrajin Tidak di Bogor Memang fokusnya Di Bogor Iya Karena Karena Aku tinggal di Jakarta Lebih dekat Contra Lebih dekat Bumpa Pengrajin Memang Humpa hadir lagi di Jakarta, nari nyari pengajian di Bogor, itu awalnya baru satu, akhirnya sekarang udah dapet lima pengajiannya, nantinya tadi kita ngobrol untuk pengen temen-temen muda ini bisa bantu Napa Kumi dan stay di desa itu. Mas kalau sejauh ini kan kayak, baik lagi Napa Kumi kan fokusnya ke isu lingkungan, nah selama Mas Eddy ngejalanin Napa Kumi pernah dapet kayak, apa ya, mungkin omongan-omongan dari orang gitu gak sih yang kadang-kadang enakin kayak, ngapain sih, olah limbah gitu kan, nah cara Mas Eddy menghadapi itu gimana? Oke, banyak banget yang dari temen-temen lainnya tentang, lu ngapain sih ngejalanin sampah dan segala macem, terus dianggap orang gila dan segala macem karena kan kayak not impossible lah, dari band, terus dari kaha, dari denim, jadi kan salah satu produk bagus lah intinya omongan-omongan akhirnya cara aku menanggapinya adalah, ya edukasi dan humoristik, jadi dianggap kita bisa fleksibel, jadi untuk menanggap itu jangan terlalu serius, tapi kita anggap, ya lalu jangan terbincang, enggak, tapi ada goals-nya untuk ngajak, jadi karena kalau terlalu kita serius banget mempatahkan atau orang, ya ngapain-ngapain, nah jadi kan harus punya trik, yang tadi harus ada, ya moralisnya, lalu cuanya, segala macem, tapi harus ada goals-nya harus dapet kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk napak bumi sendiri nih kak, kalau jangka pendek dan jangka panjangnya harapannya gimana sih? Oke, jangka pendeknya adalah napak bumi itu bisa dikenal lebih cepat produknya, apa sih napak bumi sebenarnya, tujuannya ke mana, value-nya apa. Terus untuk jangka panjangnya, semoga teman-teman muda kita ini juga bisa peduli dengan isu lingkungan, terutama di isu tentang limba fashion, karena menurutku fashion juga bisa, setiap limba menyumbangkan emisi gas carbon, kalau fashion sendiri menyumbang 30% itu emisi gas carbon, itu perubahan di depan. Jadi, berharap untuk anak muda bisa mengurangi ego-nya untuk membeli sesuatu barang, dan bisa dilihat barang itu dikodusinya seperti apa, dan nyatoknya seperti apa. Jadi lebih, kayak aware lagi ke lingkungan sih, dengan lewat fashion, kayak gitu. Mas, kalau dari, baik lagi ke kertosis pembuatan nih mas, kalau misalkan dari limbah-mindah yang dipakai sama napak bumi itu, apa memang digunakan sampai benar-benar habis, atau kadang masih ada sisanya gitu yang disimpan? Oke, it's good fashion. Untuk sisa-sisa limbah itu, sementara masih ada, tapi sisa limbah itu kita pergunakan untuk, kalau masih ada sisa potongan kain atau jeans itu kita satukan lagi, itu bisa jadikan satu lembaran kain, yang dimana nanti modelnya udah jadi abstract lah ya, dan itu bisa menjadikan limited edition. Nah, dan sisa kecilnya itu kita mau jadikan souvenir, jadi kita mau minimalisir waste sih sebenarnya. Ini tidak mengomongi untuk 100% euro waste ya, karena kita juga tidak bisa, tapi gimana caranya kita mengurangi, mungkin ya 90% atau 95% dari hasil waste itu. Nah, sementara itu untuk kainnya dan denimnya, dan untuk bannya, sementara yang kita bukati masih manual, dan masih ada sisanya, itu sementara kita kumpulin suatu saat, insya Allah kalau misalkan ada rezeki nampak bumi punya mesin, mesin pencercah dan bikin suatu konsol baru, itu kita masukin lagi baru. Jadi sementara ini, sisa potongan bannya itu, sisa potongannya itu kita kumpulkan dulu. Mas, selama lapak bumi kekiri, itu tuh udah menghasilkan berapa pak? Wah, kalau dari awal itu, kebetulan ini juga sebenarnya bukan terlalu minis banget ya, jadinya lebih sebenarnya itu udah banyak sih yang kita produksi, dan itu kita produksi adalah, kita jualan adalah keluar kebanyakan. Jadi untuk Indonesia sendiri, itu jarang banget, kebanyakan kita keluar. Nah, kalau totalnya kita nggak ngitung sih ya, tapi kalau sekarang udah mulai mencatat semuanya sih sebenarnya, ya kurang lebih bisa, terus lebih lah. Kalau perhari, 2 hari pengrajin bikin berapa? Pengrajin itu, perhari kita bisa bikin 1 hari full pasang, tapi tidak seminggu full. Mungkin cuma 2 hari atau 3 hari. Karena peminat untuk barang upcycle itu, terutama tadi, kenapa peranak bumi itu masih jarang peminatnya, atau marketnya masih jarang. Jadi kita masih mencari market. Ya tadi harapannya adalah, biar gimana caranya nakap bumi bisa. Banyak yang beli, terus juga campaign-nya juga bisa jalan. Sebenarnya ini juga salah satu campaign sih, untuk isu foundation. Nah, biasanya kalau harga dari 1-1 nya itu sisaran gratis sih? Oke, untuk harganya sisaran dari Rp5.50 sampai Rp800 sih sebenarnya. Kita udah bekerja sama-sama salas dari commerce, yaitu adalah bolibri.com. Terus bisa juga buy DM. Kalau customer itu bisa? Bisa. Tinggal DM, maunya size-nya berapa, terus modelnya seperti apa, aksennya seperti apa. Karena nanti, untuk aksen libahnya itu, kita udah-udah fotokan. Tinggal pilih nih, si customer-nya mau pilih yang mana. Kayak itu. Berarti, cukup menarik sih. Karena pertama aku denger nampak bunga itu, tau kan dari limbah denim, dari ban bekas. Aku sebagai orang awam, juga mikirnya kayak, emang bisa ya? Gitu kan. Karena kan, limbah gitu kan. Apalagi ban. Aku paling kaget pas denger itu ban. Kalau misalkan dari denim, mungkin sepatu-sepatu juga jaman sekarang banyak yang dari sini. Cuman kalau misalkan dari ban, waktu itu aku sempet mikir sih. Kayak, aneh banget. Kayak, kok bisa ya? Dari ban, kayak gimana sih. Kan jadi penasaran, oh ternyata aku sudah ngeliat, oh iya ya bagus juga gitu. Terakhir sih dari aku, harapan dari Mas Habit Ribadi, buat napak bumi, dan buat lingkungan di Indonesia itu apa sih? Ya, napak bumi berharap, hadir sebagai bukan bisnis gelaka, tapi ada maksud dan tujuannya. Yaitu adalah, mengajak teman-teman, penduli lagi dengan lingkungan, tapi lewat bergaya. Boleh, kita boleh bergaya. Karena harus tahu dampaknya itu, ya tadi aku bilang, mau kemana? Jadi, napak bumi hadir, membuat salah satu brand passion, tapi dia, brand passion yang, penduli dengan lingkungan juga. Jadi, lingkungan, pengen napak bumi itu adalah, pembisnis yang selaras antara manusia dan lingkungan. Jadi, kalau kita ngomong bisnis, seperti ngomongin hitung dan duki ya. Ya, itu pada umumnya memang seperti itu. Tapi kalau napak bumi sendiri adalah, pengen, kita rata, bukan adil, tapi rata, antara lingkungan dan manusianya. Itu rata semua dulu. Dapat semua. Teritu sih. Mas Man, yang penting serai banget nih ya, dari napak bumi, dari awal belakang di Indonesia, dan lingkungannya. Nah itu, dulu sih mas, dari aku, thank you ya mas. Semoga, semoga napak bumi bisa terus maju, terus berkembang, dan banyak dikenal lagi di kalangan kita. Amin, amin. Thank you ya mas. Thank you.